oke sekarang kita lanjutkan ke menu viewer video di sebelah kanan seperti ini kita untuk menggunakannya bisa melakukan viewer dari stock foto seperti ini bisa kita lihat ya disini langsung di play disini baik itu video, gambar dan juga akan bisa dilihat di sebelah kanan tapi ini juga bisa untuk mereview dari video yang sudah masuk ke dalam timeline kita tarik dulu ke bawah di video 1 setelah itu teman-teman akan dibeli notifikasi bahwa disini apakah anda ingin video mengikuti setting project atau sebaliknya project mengikuti setting video ini match to media ya berarti untuk mengikuti videonya kalau ini mengikuti settingan dari project ya atau dari sekuennya seperti itu kita ambil saja untuk media saja oke untuk melihatnya kita bisa di play saja disini langsung bisa kita lihat secara real time bagaimana video ini berjalan dan disini juga teman-teman ada fitur-fitur ya disini ada fitur forward berarti kita loncat dengan manual ini mundur dan ini play dan ini berhenti ya seperti itu ini sudah tidak asing lagi nah disini ada tombol mark in dan mark up ya jadi ini berfungsi untuk memberikan ciri ketika nanti kita akan mengambil dalam skin 6 scene tertentu kalau misalkan kita klik saja ini dua kali oke ini adalah video yang di record dari sini yang akan di review kita klik saja disini untuk mark in klik ini satu ya tanda awal dan untuk di sebelah kanan untuk mark out ya kita klik oke disini sudah ada satu video ini adalah tanda awal ini tanda akhir oke kita hentikan dulu kalau kita tarik ke sebelah bawah maka yang diambil adalah video diantara mark in dan mark out seperti itu oke itu untuk mark in dan mark out dan selanjutnya disini ada preview quality and display setting ya ini seperti yang tadi diberikan notifikasi bahwa settingan video ini kualitasnya berapa kita bisa ambil ada aspek ya ada aspek project maksud saya ada aspek rasio disini adalah widescreen berarti bentuknya seperti disini jadi landscape lalu ada instagram berarti menjadi kotak ya kita bisa lihat bentuknya jadi ada warna hitam diantara atas dan bawah karena menjadi kotak selanjutnya juga ada resolusi ya disini maksud dari resolusi adalah dari banyaknya pixel ya atau dari kualitas gambar kerapatan dari gambar warna yang ditampilkan lah kurang lebih seperti itu dan selanjutnya disini aspek rasio yang dikunci ya ini bisa diperlebar atau diperkecil juga tapi disini menjadi custom ya tapi untuk bisa menjadi ditambahkan sesuai dengan perbandingan awal kita bisa mengklik kunci lalu kita bisa tambahkan dan bisa kurangi otomatis ini akan menjadi sama dan ini juga ada frame rate ya jadi fps itu adalah frame per second bagaimana video itu diputar dalam beberapa frame atau beberapa gambar satuan detik ya misalkan kita mengambil 24 frame per second berarti dalam 1 detik putaran itu kita akan memutar gambar kurang lebih seperti itu oke itu untuk frame rate ya selanjutnya teman-teman mohon maaf ada yang menggaguh selanjutnya disini kita ada playback quality ya sama ini jadi untuk displaynya disini kita betulkan dulu untuk aspek rasionya widescreen oke lalu kita bisa masuk kembali lalu ada playback ya disini untuk 1.4 berarti nanti ketika di play itu akan menjadi lebih kecil ya untuk resolusinya disini terlihat gambarnya menjadi lebih pecah-pecah bahkan kalau kita melakukan playbacknya menjadi ke 1.18 maka akan sangat pecah ya oke itu untuk playback kita ambil pulsa aja supaya lebih smooth lagi jumlah level media originalnya tinggal di pause maksudnya dari disini ada timeline kita gunakan dulu ini selanjutnya disini ada jumlah level show shape zone ya sama saja teman-teman tinggal di coba saja disini untuk shape zone ada kelihatan dari area-area aman ya atau area-area video yang tidak akan hilang ya jadi posisinya ada di tengah-tengah seperti itu selanjutnya teman-teman ada snapshot ya disini snapshot itu berguna untuk menampilkan atau mengambil gambar dari sebuah skin atau sebuah frame ya dari hanya satu saja kita bisa di klik seperti ini setelah ditekan snapshot teman-teman disini ada notib ya bahwa snapshot ini disimpan di folder wondershare filmora snapshot dengan nama snapshot ns1.png dan file-nya ini langsung ada di file disini langsung ada di project jadi kita tinggal pakai saja seperti itu ini sangat membantu jika teman-teman memang membutuhkan untuk gambar-gambar screenshot dari video itu untuk snapshot ini untuk audio dan ini untuk mode fullscreen ya seperti itu oke itu dulu untuk cara menggunakan viewer kita lanjut ke bagian panel disini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih